Jadi Nabi Isa waktu lagi jalan ada seorang bandi Israel, cerita bagus nih Ntar antum ceritakan lagi sama yang lain Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang kona'ah, gak serakah Sekarang para hadirin dia datang ke Nabi Isa, dia bilang Nabi Isa boleh gak saya ikut engkau katanya Boleh kata Nabi Isa, tapi ada syaratnya Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita dapat rizki dari Allah bagi dua Gampang dong, gampang gak? Orang dia orang susi Ya gampang dia belum punya apa-apa nih Susi bukan susah Susi Beda nih antara susah sama Itu kalau dengar orang ngomong susi berarti udah parah tuh Kalau masih susah biasa Kalau udah susi gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual Ya salam Jadi akhirnya pada saat itu dia bilang Nabi Isa Saya mau ikut Kata Nabi Isa boleh Tapi kalau dapat rizki dari Allah bagi Bagi dua Selesai Dia bilang mau Bismillah Ikut Nabi Isa Akhirnya datang waktu siang hari Waktunya makan siang Nabi Isa bilang Apa yang ada dalam tasmu? Dia bawa tas kan Ternyata dia bawa berbekalan Subhanallah begitu dia keluarkan Dia gak punya harta, gak punya emas, gak punya apa-apa Cuman punya ruti dua potong Bukan roti Ruti Beda tuh Antara roti sama ruti Ente sahur jangan pake roti Gak mempan Berat Roti yang kita makan Ini ruti Bahasa Arabnya kan khubus ya Tapi orang hadromut Ngomongin ruti Ruti dari gandum tuh Beda antara kopi sama kupi Ini udah lain artinya Kalau kopi apa ya? Encer Kalau kupi Nental Ini ente mesti belajar nih Ya salam Jadi dia cuman punya dua potong apa ya? Dua potong ruti Begitu Nabi Isa keluarin dari tasnya Ternyata Nabi Isa cuman punya satu potong ruti Berarti ruti ada berapa ya? Ada tiga Persyaratannya gimana tadi? Bagi? Dua Berarti gimana? Kalau bagi dua berarti gimana? Satu Satu setengah Satu setengah Ya udah kata Nabi Isa kita makan satu-satu aja dulu Makan satu Nabi Isa makan satu Dia makan Satu Nabi Isa makan satu Dia makan Satu Sisanya berapa ya? Kok setengah jadi gimana? Ini roti ada tiga Masa mesti diulangin lagi Ruti bukan roti ya Hah? Ada tiga Satu dimakan sama Nabi Isa Yang satu dimakan dia Tinggal berapa ya? Satu Kata Nabi Isa Ana titip ini roti Waktu itu Nabi Isa mau ke air Sungainya ada di bawah Ada urusan hajatnya Begitu balik dari tempat air Ruti udah gak ada Mau nyari roti ya? Ada rutinya dimana? Tenang aja duduk aja dulu Jadi Akhirnya gimana tadi? Sampai itu Langsung nyari Asik di kupi ini katanya Sampai dimana tadi? Rutinya tinggal ato Nabi Isa balik nanya Rutinya mana? Gak tau Loh Rutinya hilang Yang ato tadi hilang Ditanya mana rutinya? Gak tau Lekan dititip sama dia ke gimana? Gak tau Ente makan? Gak tau Astagfirullahaladzim Ada orang begini nih? Hah? Ada gak orang begini? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Jual barang McLaren yang rame-rame Begitu komisi ditelendir Ditanya mana? Mana bagian anak? Gak tau Ya salam Ini orang Toma Taap Ini gak depin orang Toma Taap Gak tau Padahal dia telendir Kemarin lagi Rutinya tinggal ato kok Dititip sama dia Dia pernah Pernah kena nih Pernah kena sama orang begitu Gak tau Astagfirullahaladzim Gak tau Kan ada main sih Yaudah dah Jalan kata Nabi Isa Ini cerita bagus Itu makin jangan pada berdiri Dudukkan dulu Yang lain suka main berdiri duluan sih dia Akhirnya para hadirin Rahimakumullah dan hadirat Nabi Isa ajak dia jalan Ketemu sungai Sungainya airnya dalam Terus Arusnya deras Kata Nabi Isa Ayo kita nyeberang Wah gak bisa nih Gak ada perahu Ente pegang tangan anak Dia bilang Ente pegang tangan anak Baca Bismillah Bismillah Ayo kita jalan Jalan Mujizat Jangan nanti abis denger cerita aku ini Ente Itu mujizat Jangan Belum kelasnya Jangan Masih cinta dunia kita Begitu lewat Depan nih Sono nih Yusenter Depan pakai getek aja Ke mana Kebun baru Jangan sok-sok jalan begitu ya Jepur Ini mujizat kita cerita Selamat dia Jadi dia sendiri Menyaksikan mujizat Nabi Isa Kata Nabi Isa Kau telah menyaksikan mujizat Yang Allah berikan padaku Sekarang jujurlah Siapa yang makan roti itu Gak tahu Parah nih Astagfirullahaladzim Ada orang begitu ya Ya khair kata Nabi Isa Gak lama Nabi Isa duduk Ngumpulin pasir Dibikinlah pasir itu Seperti gunungan Dipegang sama Nabi Isa Berdoa Nabi Isa Subhanallah Pasir itu berubah Jadi emas Mujizat Bukan sihir Kalau sihir Tipuan mata Tetap itu pasir sebenarnya Tapi ini mujizat Memang berubah jadi apa Emas Alhamdulillah kata Nabi Isa Kita dapat rezeki emas Dari Allah Dibagi tiga Dibagi berapa Tiga bagian Kan gunungannya gede juga Bagi tiga Ini satu bagian anak Satu bagian antum Terus dia tanya yang satu ini Bagian siapa Nabi Bagian yang makan roti tadi Ayo Kif Kan emas ini udah dibagi tiga Satu bagiannya Nabi Isa Satu bagian siapa Dia Terus dia tanya Ini yang satu bagian Milik siapa Kan gak ada pemiliknya Kata Nabi Isa Ini bagian orang yang Makan roti ketiga Makanya saya tanya Des tadi Siapa yang makan Akhirnya dia bilang Begini Yaudah dah Kalau antum memang Paksa Anak khilaf Nabi Tadi anak yang makan Begitu puluh Selain nih ceritanya Paham ente Ente paham ya Udah paham kan Dia ngakuin baru Lihat tadi ngeliat mujizat Enggak ngaku Begitu emas tawarannya Baru Ngaku Akhirnya dibagi buat dia Berarti ente milik ente Ini kata Nabi Isa Tapi Nabi Isa bilang Mau lanjut Jalan sama anak Kalau lanjut jalan sama Nabi Isa Berarti dibagi apa Bagi dua lagi Bahkan persyaratannya begitu Kalau ente Gak mau lanjut sama anak Kata Nabi Isa Ini masih ada bagian anak Ente ambil buat ente Tapi ente gak bisa ikut anak Paham gak Ini bagian Nabi Isa nih Ente ambil buat ente Ente gak bisa ikut anak Kata ini dia Yaudah gak apa-apa deh Anak ambil emas aja deh Kalau emang antum keberatan anak ikut Gak apa-apa deh Dia rela ninggalin nabinya Yang penting dapat emas Ini orang toma ini Orang serakah Udah Ramadan Hati waktu buat taraweh gak ada Kok buat taraweh Buat puasa gak ada Semoga Allah ampunin Dosa-dosa kita Allah rahmatin kita InsyaAllah Dia ambil semua emasnya Ditinggalin sama Nabi Isa Kan syaratnya gitu Dapat emas Berarti pisah dari Nabi Isa Dia taruh di tasnya Emas Ini udah kebanyakan nih Dia gendong lagi Orang toma Di tengah jalan Ketemu perampok Ini ceritanya belum selesai Belum Ketemu apa Perampok Perampoknya tiga orang Ya kata perampok Ini sih Rezeki mendadak Ini gak ada Perlawanan Yang tiga turun Dari kudanya Mati ini orang Belum sempet nikmatin Sepeser emasnya Udah mati Dibunuh sama tiga orang perampok Berarti sekarang emas milik Siapa ya Tiga orang perampok Bagi tiga Bagi Tiga Ujung-ujungnya bagi tiga KT salah satu perampok Yaudah ente dua tunggu disini deh Aneh pengen ke pasar Kita dari tadi belum makan Ini aneh yang mau beli makanan Dia bilang Oh yang dua nungguin Dateng gak lama nih perampok Bawa makanan nih Belum jaman nasi dulu Janjur belum ditemuin Dateng Bawa ruti Bawa minuman Begitu nyampe Temennya di depan Ahlan Temennya di depan Dari belakang bunuh dia Blum Mati Ternyata yang dua itu Udah kong-kong-kong Nanti Kalau temen kita pulang dari pasar Kita bunuh aja Jadi emasnya kita bisa bagi Dua Nah ini Lah dia lagi Angkut ini Jenazah temennya Dia lagi seret Dibunuh lagi sama temennya Dari belakang Blum Mati Mati Perampoknya kan tiga Yang dua udah saling membunuh Habis Yang satu Yang bawa makanan Dibunuh Yang bunuh Yang bawa makanan Dibunuh lagi Tinggal berapa sekarang Tinggal satu Berarti emas punya siapa ya Punya dia sendiri Habis gitu Dilihat Sayang juga nih Makanan gak dimakan Dia makan Mati Keracunan Karena yang ke pasar Bawain makanan Udah dikasih Racun Mau matiin yang dua Gimana itu Ini udah dapet nih Emas sendiri Wah dipikir Sayang nih Makanan gak dimakan nih Dia makan Habis makan Mati Ternyata yang ke pasar Udah ngeracunin makanannya Emang mau bunuh yang dua nih Jadi gak ada deh Orang-orang serakah tuh Gak bakal bersohib Suatu saat Akan saling menyakiti Menzolimi Semoga Allah ampunin Dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Tinggal tuh emas Makanya dulu pernah Saya bawa ini Ta'alim dimana tuh Ada orang nanya Saya pikir Mau nanya Ini cerita dari mana Dapet Taunya nanya Tuh emas ada dimana Begitu Ada bilang Itu yang keempat Tuh emas ada dimana Walhasil Dia gak paham ceritanya Berarti Ini lagi ceritain orang serakah Gak dapet pape Bukan tuh emas ada dimana Astagfirullahaladzim Itu cerita kelanjutannya Nabi Isa lewat Sama murid-muridnya Ketempat itu Ada empat jenazah mati Emasnya utuh Nabi Isa mendoakan lagi Jadi pasir lagi Itu emas Kata Nabi inilah Hasil dari kerakusan Terhadap dunia Terima kasih telah menonton